Oke, selamat datang kembali di Bimbingan Belajar Wangsa.net Masih bersama saya, Kakak Husin Yang paling ganteng, kalau sendiri Ya, sekarang saya akan bahas soal nomor 21 Di sini ada soal tentang penjualan operasi matematika Di sini ada Di Amel ya, halo Di Amel Ya, oke, langsung saja ke menuju soalnya Nilai N pada kalimat 9 x 8 ditambah 9 x 6 Sama dengan 9 x N adalah Nah, di sini saya akan mencoba memberikan penyelesaian Dengan dua tipe atau dua macam Yang pertama saya akan menyelesaikan soal dengan biasa Biasa artinya manual Artinya dikalikan dulu, di jumlah dulu gitu kan Saya kalikan jumlah dulu ya 9 x 8 itu 70 72 Ditambah 9 x 6 itu adalah Berapa? 5, 4 ya 5, 4 sama dengan 9 kali N Sama dengan 72 tambah 54 adalah 120 E Nah, sama dengan 9 kali N Maka untuk mencari N adalah 126 dibagi semuanya 126 dibagi semuanya Berapa? 14 Nah, ini cara yang pertama Cara yang manual itu ya seperti ini Dicari dulu di jumlah, kemudian dicari Nah, kalau saya langsung melihat ini aja Dilihat aja dari Ini kebetulan Yang di Dalam Tanda kurung pertama ternyata ada 9 Ada 8 Ada angka 9 nya dikali 8 Yang tanda kurung kedua adalah Ada juga 9 Kali 6 Nah, berarti kan Logikanya kan gini deh Kalau 9 x 8 kan berarti 9 tambah 9 Tambah 9 Tambah 9 Tambah 9 Tambah 9 Sampai 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya kan? Kalau 9 x 8 kan berarti 9 nya ada 8 kan? Yang 6 juga sama 9 nya ada 6 Ditambah dengan 9 nya ada 6 9 Tambah 9 Tambah 9 Tambah 9 Tambah 9 Tambah 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti ada berapa 9 nya ini? 8 Ditambah 6 kan? Berarti Ada 9 9 nya ada 8 Dan 9 nya ada 6 Maka Disini 9 nya adalah Ada 4 Begitu Jadi untuk mencari Apa namanya Berhitung angkat ini Kebetulan disini Ada sama-sama Angka 9 nya Gitu deh Kebetulan Ada sama-sama Ada Sama-sama Ada angka 9 nya Maka Untuk mencari 9 N Atau mencari N nya Adalah tinggal Dijumlahkan Dijumlahkan aja 8 Dan 6 Ya Gitu Oke Gampang deh ya Oke Terima kasih Untuk pembahasan Pembahasan kali ini Sampai jumpa Di sesi selanjutnya Set Sampai jumpa di sesi